Hai Hai teman-teman kali ini master akan membuat tumis telur bakso sawi putih dan juga wortel yang simpel banget tapi rasanya jangan ditanya sudah pasti enak pol ya bumbunya gak neko-neko buatnya sat-sat gak pakai lama nah penasaran bagaimana cara membuatnya tonton videonya sampai habis pertama siapkan 300 gram bakso bisa bakso apa saja selanjutnya sawi putih dan juga wortel ini rajang tipis-tipis ya seperti ini biar nanti cepat matangnya selanjutnya ini bumbu tumisannya resep ada di bawah ini ya kemudian cabai merah dan terasi udang yang master haluskan manual pakai cobek ya kalau teman-teman suka pedas bisa tambahkan cabai rawit sesuai selera selanjutnya dua putih telur baik jika sudah siapkan penggorengan tuang secukupnya minyak goreng tunggu hingga panas selanjutnya masukkan bawang merah dan juga bawang putih tumis sampai harum baunya ya selanjutnya sisihkan seperti ini baru kemudian masukkan telur nah disini aduk cepat ya buat telur ora-ari selanjutnya masukkan ulekan cabai merah dan juga terasi udangnya ini saya tambahkan sedikit lagi ya minyak gorengnya karena agak keset ini ini biar telurnya tidak lengket di bawah masukkan kecap ikan ini panas-panas aromanya bikin makin sedap selanjutnya masukkan wortel tumis sebentar baru masukkan sawi putihnya selanjutnya tumis keduanya sampai layu masukkan kecap asin kemudian lada bubuk selanjutnya bakso aduk-aduk rata masukkan garam kemudian kaldu bubuk dan juga sejumput penyedap rasa ini opsional saja boleh dihilangkan ya sesuai selera selanjutnya tuang minyak wijen kemudian secukupnya kecap manis aduk-aduk kembali sampai rata ini saya tambahkan sedikit gula lalu saus tomat bisa juga saus cabai kalau suka nah tumis tumis sampai tercampur rata ya ini teman-teman bisa masak sampai empuk sayurnya atau cukup begini saja dengan sensasi sayuran yang masih kriuk-kriuk nah sudah jadi ya begini doang tinggal tumis-tumis tok nggak pakai lama rasanya pun mantul banget ini ya anak saya yang paling kecil ini kurang begitu doyan sayur tapi kalau dimasakin inilah habang mungkin karena irisan sayurnya tipis-tipis ya jadi mau kemudiannya baik sangat mudah bukan cara membuatnya selamat mencoba